Assalamualaikum Hai semua kembali lagi dengan channel The Purnaswa Di video kali ini aku akan berbagi resep Jajanan pasar atau jajanan tradisional Yang enak, manis dan gurih Ini cocok banget untuk ide jualan kalian Untuk bahan dan pembuatannya Bisa tonton video ini Sampai habis ya Dan jangan lupa dukung terus channel The Purnaswa Dengan tekan tombol subscribe Like, komen dan aktifkan tombol loncengnya juga Agar kalian tidak ketinggalan Resep-resep terbaru dari kami Terima kasih Langkah pertama Siapkan wadah Masukkan 300 gram atau 30 sendok makan Tepung terigu Untuk ukuran sendoknya tidak terlalu munjung Atau terlalu peres Cukup menggunung sedang atau jembung Seperti ini Satu butir telur Setengah sendok teh garam Kemudian tuang 550 ml susu cair Atau kalian bisa menggunakan Dua saset susu kental manis Yang dilarutkan dengan air Tuang susu sedikit demi sedikit Menuang susunya Sambil kita aduk-aduk Hingga semua bahan tercampur merata Aduk-aduk akadonan hingga tidak ada tepung yang bergerindil Tekstur adonannya halus dan licin Kemudian adonan ini kita saring Untuk memastikan tidak ada tepung yang bergerindil Untuk resep lengkap Sudah aku cantumkan di deskripsi box ya Selanjutnya kita tambahkan Dua sendok makan Minyak sayur atau minyak goreng Kemudian aduk kembali Sampai semua tercampur merata Selanjutnya Ini akan aku bagi menjadi dua bagian Satu bagian aku beri pasta pandan secukupnya Aduk lagi Sampai warnanya merata Satu bagian lagi Aku beri pewarna merah muda Karena disini aku tidak punya cetakan Untuk cetakan ini Aku menggunakan botol bekas air minum Seperti ini Terus ini aku lubangi tutupnya Menggunakan paku yang dipanaskan terlebih dahulu Lalu kita masukkan adonan ke dalam botol Kemudian kita panaskan teflon Menualkan api kecil saja Setelah teflon panas Kita akan mulai mencetak adonan Tuang adonan Memutar seperti ini Nah setelah mulai matang dan garing Kemudian kita angkat Jika adonan kalian lengket Kalian bisa olesi teflon Dengan sedikit minyak goreng Olesnya setipis-setipis saja ya Kemudian kita tuang lagi Untuk adonannya tadi Kita lakukan terus Sampai adonannya habis Ini kue jala yang sudah matang Kemudian ini kita lipat Cara lipatnya sama ya Seperti melipat amplop atau dadar gulung Samping-sampingnya kita lipat Kemudian dari atas kita gulung seperti ini Setelah kue jala selesai Kita akan buat untuk kuah kincanya Disini aku punya 200 gram buah nangka Kemudian kita iris dadu kecil-kecil Seperti ini Setelah selesai kita sisihkan sebentar Langkah selanjutnya Siapkan panci di atas kompor Kemudian tuang 500 ml santan kelapa Dengan kekentalan sedang Masukkan 2 lembar daun pandan 5 sendok makan gula pasir Setengah sendok teh garam Kemudian kita masak sampai gula larut Setelah gula larut Kita tambahkan 2 sendok makan tepung maizena Yang sudah dilarutkan dengan sedikit air Masukkan juga untuk potongan buah nangkanya Masak hingga kuah kincanya mendidih Setelah kuah kincanya mendidih Setelah kuah kincanya mendidih Kemudian kita angkat dan tunggu hingga dingin Ini kue jala yang sudah selesai kita buat Tinggal kita packing dalam cup Ukuran 400 ml Dan untuk kuah kincanya bisa ditaruh Dalam plastik ukuran 1 oz seperti ini Nah ini kuah kincanya jala yang siap kita makan Rasanya enak Lembut dan gurih Aroma nangka yang menggugah selera banget Nah mudah banget kan cara buatnya Semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semua Jangan lupa share video-video Dapurnaswa Di seluruh media sosial yang kalian punya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax